Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Oke bre jadi pada video kali ini Saya pengen bahas free practice 1 Kelas Moto2 for CP ship di sirkuit Algarvi Portimo Portugal 2024 Nah udah selesai Dan sirkuitnya sendiri dalam Kondisi kering pembalap Moto2 Ada 29 pembalap menggunakan Ban Pirelli tampil ngotot Sejak menit awal di free practice Satu ini ada pembalap Indonesia Yaitu Mario Suruaji bersama Honda Tim Asia mengendarai engine Triumph 765 cc seperti lainnya Dengan sasis Kalec Yang dimana sasis Kalec ini adalah sasis Mayoritas di kelas Moto2 2024 Jadi cuma ada sasis Kalec Bosco Suru dan juga NTS ya kurang lebih seperti itu Dan kita udah bahas tentang free practice Sebelum konten ini dan konten Kali ini tentang free practice 1 Di hari Jumat Yang tercepat di saat free practice 1 Pembalap asal Spanyol yaitu Alonso Lopez dengan sasis Bosco Suru Rekan setim dari Fermin Aldegro ini Menjadiin tercepat dengan lap time Yang cukup 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 Bagus di saat free practice 1 Kenapa saya bilang cukup bagus Kemungkinan besok free practice kedua Bakal lebih cepat lagi Ataupun kualifikasi Bakal lebih kencang lagi Ya free practice 1 Alonso Lopez mencetak 1 menit 42 detik 362 Ya rata-rata Posisi top 10 mencetak 1 menit 42 detik Di posisi kedua ada Aaron Canet Di posisi ketiga ada Joe Robert Dari Amerika Di posisi empat ada Gonzales Di lima ada Marcos Ramirez Enam ada Fermin Di tujuh ada Jack Dixon Delapan ada Tony Arbolino Sembilan ada Albert Arenas Sepuluh ada Celestino Vietti Celestino Vietti di posisi ke-sepuluh Mencetak 1 menit 43 detik Artinya dari top 10 Top 10 ini rata-rata mencetak 1 menit 42 detik Wow Bisa kita bayangkan Besok free practice 2 Bakal seperti apa Lebih tajam lagi kah Dengan Bampi Rally ini Dan kualifikasi Apakah bakal lebih Kacau lagi Lebih cepat lagi Ya Selanjutnya kita lihat Di posisi ke-sebelas Ada Jeremy Alkoba Dengan 1 menit 43 detik Dan di 12 Ada Ayo Gura Dari Jepang Dengan Sasis Bosko Suro Di tim MT Helmet Dan di posisi 13 Ada Sergio Garcia Rekan setimnya dari Spanyol Di 14 Ada Dennis Foggia Dan di 15 Ada Som Kia Chandra Dari Thailand Rekan setim Mario Suryo Aji Dan di posisi 16 Ada Derin Binder Mantan pembalap MotoGP Di 17 Ada Mas Bo Dari Belanda Di 18 Ada Sene Agius Dari Australia Dan 19 Ada Jaume Masiya Sang juara Moto3 2023 Lanjut di posisi 20 Ada Diogo Moriara Dari Brazil Di 21 Ada Zonta Dari Belanda 22 Barry Baltus Dari Belgia 23 Ada Safi 24 Ada Mario Suryo Aji Dari Indonesia Dengan lap time 1 menit 44 detik 499 poin Ya Dengan Sasis Kalec Dengan engine Triumph 765 cc 3 silinder Mario Suryo Aji Kalau buat saya pribadi Di Free Practice 1 ini Jauh lebih bagus Daripada Dennis Oncu Izan Guevara Sang juara Moto3 2022 Kemudian juga dari Ayu Musasaki Runner Up Moto3 2023 Ataupun juga dengan Javier Artigas Karena kalau kita lihat Di saat practice 1 ini Javier Artigas Posisi paling bawah Alias di posisi 29 Dengan lap time 1 menit 47 detik Ya Jadi Sangat-sangat Jauh banget Dengan yang tercepat Ya Buat saya Seperti ini Komparasinya Adalah Mario Suryo Aji Dengan Rookie Yaitu pendatang baru Dari Moto3 Juga Ataupun dari Kejuaran lainnya Yang dimana Sama-sama Gelap tentang Kelas Moto2 Ini Dengan ban Pirelli Semuanya baru Merasakan ban Pirelli Yang ukurannya itu Sama persis Dengan World Superbike Yang dimana 1000 cc Dan juga Ban ini adalah Ban yang diperjualbelikan Oleh Pirelli sendiri Di pasaran Dan bisa digunakan Oleh pembalap Untuk eksplor lagi Motor Moto2 Dengan engine Triumph 765 cc ini Dan pastinya Sudah kita lihat Di seri Qatar Lap time Moto2 Jauh lebih cepat Daripada Lap time Moto2 Ketika menggunakan Ban dari Dunlap Oke Kalau kita lihat Selisih gapnya Mario Suryaji Dengan yang tercepat Alonso Lopez Jauh lebih Sedikit Daripada Saat free practice Ya Mario Suryaji Dengan posisi 24 Hanya tertinggal 2,1 Detik Dengan Alonso Lopez Yang tercepat Di saat Practice 1 Ini Ya Bersyukur banget Ini yang selalu Saya lihat Seperti apa Lap time Mario Suryaji Dan Sejauh apa Dia tertinggal Dari yang tercepat Selisihnya berapa detik Apakah 10 detik 15 detik Ataupun 20 detik Ternyata Buat saya sih oke Karena di round kedua Ini Mario Suryaji Bisa memangkas lagi Ketertinggalannya Dengan yang tercepat Tapi kita tahu Kelas Moto2 Moto3 itu Sangat-sangat Kompetitif banget Membalapnya adalah Terbaik-terbaik Dari seluruh dunia Dan Lap time Tertinggal 2 detik Itu bisa di posisi 24, 25 Apalagi Tertinggal 5 detik Pastinya di posisi dasar Dan posisi ini Di round kedua Mario Suryaji Jelas Ada banyak peningkatan Dari kacamata saya Ada banyak peningkatan Kita hanya Tidak hanya melihat posisi Tapi kita lihat Lap time ini Yang bisa kita nilai Bahwa Mario Suryaji Banyak peningkatan Adaptasinya Bisa berkembang Jauh lebih baik lagi Oke Menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar Dan Begini aja Konten santai Konten ringan Tidak perlu berlama-lama Karena penonton Kalau taruh itu Cuma pengen lihat hasil Pengen lihat hasil aja Pengen lihat lap time-nya berapa Tertinggalnya dengan sirkuit yang Karakternya seperti apa Dengan cuaca yang Demikian bagaimana Dan juga Bagaimana dengan karakter Mesinnya Karakter sasis Wah itu lebih dalam lagi Ya It's okay lah Coba kita arahkan Kesana lagi Agar penonton Saling mengisikan Jadi kita bukan penonton bola Yang cuma lihat skor 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 aja Kita lihat proses Adaptasi dari pembalapnya juga Oke Gini aja Kalau kalian suka Kasih like Dan Biar Kontennya lebih Bermanfaat lagi ke depan Agar kita bongkar lagi Data-data yang lebih Unik lagi Jadi bukan sekedar hasil Hasil-hasil aja Kalau hasil-hasil aja Di Instagram banyak Sehat-sehat buat kalian semua Seperti ini aja Dan Semoga hidup kalian berkah Dan juga semakin Lebih baik lagi ke depannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya